Jadi Echiro Oda, autor One Piece itu bikin dunia heboh ya Karena dia akan break 3 minggu itu Dan akan dilanjut lagi April ini kayaknya ya Yang mana yang bikin heboh itu ya alasan break dia Dia mengatakan kalau dia break 3 minggu Dan dalam surat personalnya Dia nge-mention dia akan kembali mengambil waktunya Untuk memikirkan apa itu One Piece Yap, apa itu One Piece Jadi One Piece itu apa? Sampai saat ini pun gak ada orang yang tau One Piece itu apa ya kan Karena walaupun judulnya One Piece kita gak tau One Piece itu apa Kita cuma tau itu harta karun Dan ya disini nampaknya dia juga mengungkapkan Dia bikin surat ini juga karena banyak orang yang mengkhawatirkan kesehatan dia ya kan Apalagi sejak kejadian meninggalnya Akira Toriyama Autor Dragon Ball pas awal bulan ini Dan itu juga apa namanya Dragon Ball Super itu masih jalan manganya ya kan Jadi banyak yang mengkhawatirkan kalau Echiro Oda akan terjadi hal buruk padanya ketika One Piece masih going Dan gregetannya dia juga mengatakan aku juga harus memikirkan apa itu One Piece disitu Ya ini mengandung banyak pertanyaan sih sama orang-orang Apa jangan-jangan Oda selama ini juga belum kepikiran apa itu One Piece Banyak teori sih memang soal One Piece Dan gue juga sering denger kalau bisa aja One Piece itu selama ini udah diubah-ubah sama Oda ya kan Dari intention awalnya karena dulu gue sering denger kalau ada yang bisa nebak cerita One Piece itu dan Oda tahu dia akan ubah ceritanya dari teori orang gitu Dia nggak mau ya kan dia mungkin merasa kalah dengan teori-teori orang Jadi ya saat ini juga nggak ada yang tahu apa maksud dari isi surat Oda tersebut Apakah memang dia beneran nggak kepikiran apa itu One Piece Atau dia mungkin pengen lebih memperjelas konsep One Piece itu sendiri Jadi nanti misalnya ada hal buruk terjadi pada dia Editornya udah pada tahu menggambarkan apa itu One Piece untuk juga nanti penerusnya atau staff-staffnya lah mungkin ya Jadi ya ada banyak teori mengenai hal itu Tapi yang jelas libur tiga minggu ini bukan karena Oda-nya sakit Cuman ya dia memberikan surat itu karena biar orang nggak khawatir aja sepertinya Dan perlu waktu untuk mikirin One Piece itu sendiri juga kata dia ya kan Jadi ya itulah dia Terima kasih sudah menonton